And, mean today? Why? Because we made it today, we can't do it. You cannot go past any, what do you call, any trap. Pengumuman kita, announcement kita itu akan terdengar gitu, jadi kita memang harus membuat... Tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting gagal merebut tiket final Indonesia Masters 2024 usai ditaklukan wakil Kanada Brian Yang. Ginting tumbang 21, 13, 17, 21, 19, 21 dalam laga berdurasi 79 menit di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2024. Selanjutnya yang terlibat perebutan gelar melawan Anders Anton Sen dari Denmark. Anton Sen mencapai final setelah membekup jagoan Thailand Kunlaput Fititsan. Setelah 1-1, Ginting tercacar 2, 6, dan 5, 9 dari lawan. Namun, pemuda asal Cimahi itu perlahan menemukan ritme. Setelah menyamakan Oktober 10, dia tancap gas dengan merebut 8 angka beruntun untuk unggul 18-11. Antoni Ginting lalu tidak kesulitan mendapatkan 3 poin yang dibutuhkan demi merebut game pembuka. Tidak mau mengulang kesalahan, Ginting langsung menekan sejak awal game kedua. Dia melesat 4-0 dan 7-1 untuk menguasai awal laga. Meski begitu, yang pantang menyerah hingga bisa memangkas Davis September 10. Walau Ginting merespon dengan merebut 3 nilai beruntun, yang mampu menyamakan skor dan balik unggul 14-13. Kedua pemain kemudian terlibat duel seru dan ketat. Sayang, saat memimpin 17-16, Ginting melempem dan gagal mencegah yang merebut 5 angka beruntun yang berbuah terjadinya rubber. Ginting kembali gagal menjaga momentum di game penentu. Sempat unggul 5-2, dia tidak mampu mencegah yang memetik 7 poin berturut-turut. Namun, Ginting tidak tinggal diam. Dia membalas untuk kembali memimpin 11-9. Pemain berusia itu lalu menjaga jarak 15-11 dan 18-14. Tapi yang belum menyerah. Dia bisa menyamakan kedudukan 19-19. Dalam kondisi tertekan, Ginting akhirnya menderita kekalahan di Indonesia Masters 2024. Tuan rumah memiliki 4 wakil di semifinal Indonesia Masters 2024. Sebelumnya ganda putri Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiyarto harus mengakui keunggulan wakil Cina Liu Shengshu, Tanning. Lani, Ripka memang kesulitan menunjukkan dominasi sejak awal game pertama. Pasangan Indonesia dipaksa tertinggal Mei 11 saat interval, sebelum tak klub 14-21 pada pengunjung set pembuka. Ganda putri Indonesia pun gagal menunjukkan perlawanan berarti memasuki game kedua. Lani, Ripka tertinggal jauh dengan April 11 memasuki jeda, lalu kembali dipaksa tunduk dengan November 21. Sementara itu, Leo Roli Carnando, Daniel Martin maju ke final Indonesia Masters 2024. Mereka comeback dan mengalahkan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Duel Leo Roli Carnando, Daniel Martin vs Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berlangsung di Istora Senayan, Sabtu, 27 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Duel sesama ganda Indonesia itu tuntas 19, 21, 21, 14 dan 21, 17 dalam tempo 71 menit. Game pertama langsung ketat sejak poin pertama. Leo Daniel membuka dengan keunggulan 2-0 dan mencoba untuk terus memimpin. Leo Daniel berhasil unggul 11-9 saat interval, namun Fajar Rian merespons. Tiga poin beruntun membawa mereka menyamakan skor Desember 12 dan ini menjadi momentum buat mereka. Fajar Rian mulai lebih gencar menekan juniornya tersebut dan berhasil meraih enam poin beruntun dan unggul 18-13. Meski begitu, Leo Daniel tak membiarkan laga terlepas begitu saja. Mereka merespons dengan empat angka berturut-turut untuk menipiskan selisih jadi 17-18. Perolehan poin mengetat kembali sebelum Fajar, Rian menuntaskan perlawanan mereka di game pertama 21-19. Leo Daniel melesat di awal game kedua dan membuka jarak 5-1. Terus menekan Fajar Rian, mereka berhasil memperlebar selisih itu menjadi 11-4. Fajar Rian pelan-pelan mengikis ketertinggalannya. Mula-mula menjadi September 16, lalu cuma tiga poin di kedudukan 13-16. Leo Daniel lantas bereaksi dan langsung merebut empat poin beruntun, lalu mengamankan game kedua 21-14. Tunggal putra Singapura, Long Kinyu memberikan pujian kepada Antoni Sinisuka Ginting yang mengalahkannya dalam laga luar biasa di perempat final Indonesia Masters 2024. Loh tak menyangka akan menelan kekalahan untuk yang ke-6 kalinya secara beruntun dari Ginting pada pertemuan mereka di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024. Kekalahan bertubi-tubi dari Ginting telah dirasakan juara dunia 2021 itu sejak pertemuan ketiga mereka pada Singapore Open 2022. Semenjak itu, rekor head-to-head yang awalnya dipimpin Loh dengan 2 kemenangan dan 0 kekalahan, berbalik secara drastis menjadi 2 kemenangan dan 6 kekalahan. Ya, sudah 6 pertemuan terakhir mantan anak didik pelatih legendaris, Mulyo Handoyo, tersebut selalu kalah dari Ginting. Namun, kekalahan di Istora kali ini rasanya agak berbeda karena Loh jauh lebih bisa memberikan perlawanan. Ini terlihat dari proses jalannya pertandingan selama 53 menit dan skor akhirnya yang ketat yaitu 17-21, 19-21. Hampir 1 jam, pertandingan antara Loh dan Ginting terbilang sangat panjang untuk ukuran 2 game. Oleh karena itu, walau kalah untuk ke-6 kalinya dari Ginting, Loh tidak ingin terlalu meratapinya. Saya rasa saya bermain tidak buruk, cukup bagus, kata Loh Kinyu, dikutip bolasport.com dari Straits Times. Akan tetapi, tentu saja, hanya ada satu pemenang dan dia, Ginting, juga bermain dengan cukup bagus. Jadi saya memuji dia karena bermain bagus, tambahnya. Loh memuji Ginting yang tampil lebih baik dan mampu menyalurkan dukungan publik Indonesia sebagai motivasi pribadi. Dia bermain dengan sangat baik, tidak mudah bermain di hadapan pendukung tuan rumah sendiri. Meski begitu, dia berhasil mengubahnya menjadi motivasi. Jadi itu sangat bagus sekali, tandasnya. Loh sendiri sudah punya agenda dalam waktu dekat untuk bangkit. Rekan latihan Victor Axelson tersebut akan langsung mengalihkan fokusnya ke Thailand Masters 2024 yang dimulai pekan depan. Loh sudah melewatkan India Open 2024, turnamen kedua dalam rangkaian 4 ajang beruntun, karena sakit. Turnamen bertaraf Super 300 itu akan menjadi kesempatan terakhir Loh dalam tur Asia di awal tahun untuk menambah pundi-pundi poin dalam kualifikasi Olympia de Paris 2024. Pada babak pertama Thailand Masters 2024, Loh yang berstatus unggulan kedua akan ditantang oleh Wang Yukai, Taiwan. Pada babak pertama, Wang baru saja membuat kejutan di Indonesia Masters 2024 dengan meningkirkan mantan Raja Bulu Tangkis, Kento Momota, di babak kualifikasi. Sementara itu, pasangan ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto keluar sebagai pemenang dalam derbi merah putih pada babak perempat final Indonesia Masters 2024.